Hai temen-temen ini gendongannya ada double sangat lembut sekali ya teman-teman ya untuk pe-nya tuh Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua lagi teman-teman di channel saya Oke sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman karena udah lama nge-upload video master ya untuk kesempatan kali ini kita kedatangan paket ya kita rencana mau unboxing nih paket Seperti apa isinya dan apa aja kita langsung aja buka ya teman-teman Paket penggusannya juga rapi sekali teman-teman ya apa isinya paket dari Bandung teman-teman nah tereng-teng wah ini teman-teman penampakannya ya tas napan tapi ini khusus ya teman-teman ya ini karena saya beli presentasi ini karena ada rekomendasi dari apa teman-teman ya mangerai aja pakai ini ya teman-teman ya kualitasnya bahannya dari bangkut juga ya teman-teman ya eh tebel bahannya terus live settingnya juga besar muatnya banyak nih teman-teman ini ada apa namanya penjepit unit ya terus disini juga ada apa namanya tempat untuk apa pompa ya ini untuk ininya juga semuanya deh ya kantongnya wah ini teman-teman nah ini yang perlu teman-teman ketahuin ya mangre sama teman-teman rekan-rekan dari PMB juga pakai PE ya nih pakainya PE snapper system ya teman-teman ya jadi nanti teman-teman kalau mau belanja ya beli ini untuk sementara adanya di Lazada ya teman-teman ya di akunnya itu apa pajajaran pro ya nanti teman-teman bisa eh klik aja di Lazada apa ada juga nomor adminnya langsung kalau nggak melalui Lazada ada juga nanti akan saya cantumkan di Getscript ya teman-teman ini yang biasa buat narikin patin ya teman-teman ya patin toman ya sesuai kebutuhan sih kalau PE kecil kita pakai untuk apa target-target kecil ya ternyata ini kalau PE yang besar kita gunakan untuk target-target yang gede ya teman-teman ya ini PE Duraking System X8 ya ini Alhamdulillah ya ini teman pesen jadi saya sekalian jadi apa sekalian saya gabungin ya teman-teman ya ini sangat kokoh banget teman-teman ini teman udah pakai tas yang pabrikan dari Sono rakitan dari Sono udah 2 tahun lebih masih tahan makanya saya ini mau nyoba ya teman-teman ya ini untuk untuk bindungannya juga sangat kokoh nih jahitannya rapih ya terusnya aja untuk pengait di dadanya di pinggangnya teman-teman mantep-mantep goncok ini untuk nyedit apa tas SKPR ya teman-teman kalau ini bisa buat apa nah masukin tas SKPR ya cuma untuk kesenapan saya sebenarnya ini larasnya lumayan panjang jadi kemungkinan ini masih mongol ya teman-teman nih ini SKPR yang saya punya ini pakai laras 90 cm ya kemungkinan kepanjangan tadinya saya pesennya seleng untuk 80 cm kalau pakai laras 80 cm Salah pas ya nih wah sangat nyaman banget ini mantap 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 ya cuma nongol sedikit teman-teman ya jadi kalau pakai laras 80 kalau misalkan masuk semuanya saya pakai laras 90 ya soalnya nanti paling mungkin saya potong sekitar 3 cm lah biar masuk semuanya lastnya mantep pokoknya teman-teman pokok tebel bahannya juga ya jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk unboxing hari ini ya apa mudah-mudahan tasnya cepet amis nanti nanti kita akan pakai buat master ya teman-teman ya ya nanti kita untuk main jauh ini sangat ini juga mantep pokoknya ini teman-teman ya biar tahu teman-teman ini gendongannya ada double jadi jahitannya bahan benang jahitnya pakai benang gede ya teman-teman jadi kokoh teman-teman untuk dalemannya juga wah mantep pokoknya ini bisa buat muat pompa jadi tuh bisa untuk gulungan PE juga bisa mantep mantep oke teman-teman mungkin segitu aja ya apa yang bisa saya review untuk tas ini ini teman-teman dari Pimek juga banyak yang udah pakai tas ini jadi saya mau nyoba bener-bener si awet ini nanti kalau teman-teman mau pesen tas ini juga saya cantumkan juga ya nomor telepon yang bisa dihubungin teman-teman bisa langsung pesan insyaallah kualitasnya nggak diragukan lagi lah nanti kepuasan ya konsumen ya pastinya diutamakan bagus nih jahitannya rapi kuat pakai jahitan teman-teman oke ini untuk PE nya ya jadi PS Sniper System ini tuh teman-teman sangat lembut sekali ya teman-teman ya untuk PE nya tuh jadi sesuai kebutuhan ya jadi kalau untuk target-target ikan kecil ini kebetulan teman kalian pesan ke saya suruh beliin yang 0,30 0,3 ya jadi untuk target gabus ikan nila ya jadi kalau untuk target-target patin toman ya pakai paling pakai PE8 atau pakai PE6 ya halus banget nih teman-teman ya sangat halus oke itu aja review hari ini ya jumpa lagi di video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati